Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait eh Ustadz Abdul Somad ya saya bacakan dari media onlinenya Hai eh demokrasi ya demokrasi Hai kisah bacakan dulu kemudian kita bahas kawannya Hai uas masuk daftar pencerama radikal Ustadz Felix so bangga berada di urutan kedua Alhamdulillah begitu judulnya Hai telah muncul daftar pencerama radikal had ini diungkap oleh Ustadz Felix Sio Ustadz Felix Sio mengatakan jika dirinya kembali masuk dalam daftar pencerama radikal atau masuk dalam kategori intoleran in intoleran Hai beredar 180 nama pencemara pencerama radikal dan intoleran Hai ya kan ini beredar kawan jadi beredar viral 180-an nama pencerama radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar kata Felix Sio support yang dikutip dari akun Instagram pribadinya at Felix.show pada minggu 6 Maret 2022 Hai nampak dalam daftar pencerama radikal terindikasi intoleran dan radikal yang diungkap Ustadz Felix Sio nama-nama pencerama yang boleh yang yang boleh dibilang cukup terkenal seperti Ustadz Abdul Somad atau was Hai presiden Jokowi pernah meminta istri dan anggota teknik polri tak mengundang pencerama yang radikal dan intoleran Hai uas adalah pencerama yang berasal dari riau itu berada diurutan kelima Hai setelah Ustadz Fatih Karim dari Bogor Bandung B hai 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 Aduh Hai Oke kalau kita bahas dunia Hai ini saya juga bingung ini siapai menyebar berita ini ya Hai ya kalau saya lihat ini Hai ya karena ini beredar di WhatsApp 180 nama Hai Ustadz Abdul Somad dikatakan radikal Hai padahal selama ini Hai Ustadz Abdul Somad hanya menyampaikan perintah Allah yang di dalam Al-Quran Hai 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 dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis Hai hanya menyampaikan Hai nah tentunya perintah Allah dan Rasulnya ini adalah terkait keadilan dan kebenaran wah ini ngerin ya Hai tapi yang perlu juga dipahami ini berada di grup PA yang jelas ini heboh ini heboh ini ya Hai kok sekali beruas Hai disubut Radikal Hai ada orang udah balik enggak ada Hai nah habis ini Hai belum tahu juga siapa yang menyebar ini kawan Hai kalau saya lihat ini belum ada dari eh daftar resmi dari pemerintah saya tidak melihat ya Hai namun dengan beredarnya di grup-grup PA ada 180 nama dan Ustadz Abdul Somad alala urutan kelima Hai ini sangat-sangat berbahaya kawan inilah terkotak-kotak lah kita ini Hai terkelompok-kelompok lah kita ini Hai karena takaran atau ukuran yang disubut Radikal ini kita belum paham seperti apakah kategori yang masuk Radikal itu Hai apakah menyampaikan kritikan atau pesan kepada pemerintah agar lebih baik disebut radikal atau bukan Hai ya kalau menurut saya setiap agama itu kan memiliki keyakinan Hai mereka menyampaikan terkait keunggulan agama masing-masing or ya Hai apa yang ada di dalamnya jadi menurut saya bukan radikal Hai jadi serba bingung kita ini Hai tapi apapun itu ini berodari grup ia ini Hai nah kalau pemerintah merasa tidak mengeluarkan sebuah Hai apa mengeluarkan nama-nama yang disebut Radikal Hai ini pemerintah harus segera klarifikasi dan cari orang yang menyebar ini Hai karena ini heboh Oh ya apalagi pengikutnya Ustadz Ablos Somad ini puluhan juta orang Hai jadi masalah radikal radikal ini entah Oh ya ramai Hai saya heran saja kenapa Ustadz Ablos Somad masuk ke kategori eh Hai pencerama radikal di yang viral yang disampaikan sama Ustadz Pelik itu Hai atau memang ada yang sengaja agar teri membuat Hai menyebarkan isu-isu ini untuk terus Hai membuat goyah Hai rakyat Indonesia khususnya umat islam Hai ya Hai kita lihat aja perkembangannya ke depan kawan Hai yang masa menyampaikan kebenaran keadilan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya itu disebut Radikal Hai manusia ya pencerama itu kan hanya menyampaikan Hai menyampaikan Hai apa yang diperintahkan Allah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya hanya menyampaikan Hai kecuali mengajak kepada hal-hal yang tidak baik nah itu baru kita Oh beritahu yang yang keluar dari perintah Allah dan Rasulnya Hai kalau itu adalah perintah Allah dan Rasulnya ya mau bagaimana lagi Hai masa harus perintahnya para pejabat yang harus dilakukan masa harus keinginannya para koruptor yang harus dilakukan Hai masa maka keinginannya para pemimpin yang tidak amanah yang harus dilakukan Hai ii Hai iya jangan begitu lah kawan Hai ini aja bagikan videonya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih.